Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-temanku sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga puasanya lancar ya Pagi yang berpuasa Oke di video kali ini saya akan memberikan Tutorial cara membuat intro ya Pada satu aplikasi ya Contohnya bisa dilihat pada intro awal di video ini ya Seperti itu yang kita akan buat Oke kita simak video berikutnya Pertama-tama kita ke playstore ya Silahkan buka playstore kalian Selanjutnya Pada bagian pencarian Silahkan ketikan intro youtube Kemudian Cari Setelah itu akan muncul Berbagai macam intro ya Yang bisa kita pakai Disini kita akan pilih pada aplikasi yang bagian kedua ya Intro maker Video intro Ya dipilih itu ya Sobat Kita pilih Aplikasinya Silahkan install ya Karena disini saya sudah install Jadi Saya tidak Menginstallnya lagi Jadi Untuk selanjutnya Langsung saja ya Sobat Oke pada bagian ini Saya anggap kalian sudah menginstallnya ya Sekarang kita menuju Aplikasinya Silahkan buka Aplikasinya Oke disini Bisa kita lihat ya Ada banyak intro Yang disediakan oleh Aplikasi intro maker ini Mulai dari yang populer Game 3D Full Particle Logo Slideshow Untuk youtube Dan lain sebagainya ya Sobat Jadi Disini anda bisa Memakai intro-intro yang Anda sukai Oke selanjutnya kita coba satu ya Kita coba satu intro Kita buat intronya Jadi Untuk Penggunaannya gampang ya Sobat Kita Kita klik aja Intro yang Kita mau Jika ada tampil seperti ini Kita cek dulu ya Bagaimana Tampilan dari Intro ini Jadi kita bisa cek Satu-satu dulu Sebelum digunakan ya Sebelum kita Edit Edit Kayaknya ini kurang Serek ya Dilihat dari Intronya Jadi kita Pilih Intro yang Lainnya Kita cek Kita cek-cek aja dulu ya Sobat Sebelum Mengeditnya Untuk melakukan pemilihan Kalian bisa Geser ke kiri ya Untuk melihat Gambarnya Yang seperti ini ya Yang seperti ini ya Ini kita akan Edit ya Kita Selanjutnya Pilih 480p Ini standar ya Kita akan Menggunakan Kita akan Edit Oke kita Lihat dulu ya Bagaimana Ya seperti ini Oke kita Langsung klik Pada bagian Your title Silahkan Tulis Nama channel Kalian Di bagian ini Klik pada bagian Tengah ya Pada bagian Your title Untuk Mengedit Kata-katanya Ya disini Kita edit dulu Disini saya kasih Contoh aja ya Setelah itu Klik Checklist Pada sudut atas Selanjutnya Kita klik pada bagian Your logo Jika Anda punya logo Oke sebelumnya Kita edit dulu ya Nama channelnya Anda bisa Pilih warna Kesukaan kalian Di bagian bawah Ada juga Pilihannya ya Pilihan Gaya Untuk Teks Di sampingnya Ada Design Dan Ada Animasi Jadi Anda Tinggal Berkreasi ya Disini Bagaimana Tulisan dari Nama Channel Kalian Setelah Dirasa cukup ya Untuk tulisannya Kita menuju Kita menuju ke Logo Jika ada Kalian punya logo Bisa dimasukkan ya Tapi kalau tidak Bisa dihilangkan ini Dihapus aja ya Ini Kalau tidak punya logo Disini saya akan kasih Di sini saya akan kasih contoh ya Logonya Ini saya kasih Masukkan logo Disini bisa Anda kreasi Kan juga ya Di bawah itu Ada pilihannya Jika Anda punya logo Sendiri Kita Desain dulu ya Disini Bentuk dari logonya Sesuaikan dengan gambar Kita sesuaikan dengan gambar Dari Tulisan channel Nama channel Warna channel Dan warna Dari logo ya Supaya serasi Disini ada juga Spiritnya ya Animasinya Anda juga bisa Sesuaikannya Dengan lajunya Lajunya intro Gambar intro Dengan lajunya Nama channel Jadi bisa muncul Secara bersamaan Oke setelah itu Kita kembali Ke bagian Depan Kita tes ya Apakah sudah Cocok Oke Seperti ini ya Sobat Oke Seperti ini Contohnya Jika Anda bisa Mengedit Bisa diedit Kembali ya Seperti nama Channelnya ini Kita edit Kita perbaiki Oke Disini kita Nama channelnya Harus muncul Duluan ya Dan harus berada Di atas Daripada logo Jadi kita atur dulu Oke Sekarang kita atur Kita tes dulu Jadi Jika Kalian sudah Merasa Sudah cukup Kita Langsung Menambahkan Musik ya Untuk musiknya Ada pilihan Di bagian bawah ya Silahkan Dipilih Di bagian musik Disini ada Beberapa musik Yang disediakan Kalian bisa Pilih ya Salah satunya Setelah kalian Memilih Musiknya Disini bisa Kalian atur ya Volumenya Durasinya Disesuaikan dengan Intronya Oke Disini saya Sudah memilih Cyber City Kita jalankan Kita coba ya Oke Seperti ini ya Jika Sudah cukup Klik pada Checklist bagian Sudut Atas Untuk Mengekspor Videonya Oke Setelah terekspor Dan tersave Ke galeri Sekarang kita Pilih Intro Untuk Akhir Dari Konten Biasanya Kita bisa Biasa melihat Dari Konten Konten Youtube Dari Orang lain Biasa muncul Seperti ini ya Like Subscribe Sekarang kita Pilih Sudah memilih ya Jadi Kalian tinggal Cari Banyak yang Disediakan Di dalam Aplikasi Intro Maker Ini ya Setelah kalian Memilih Intro Akhir Untuk Pengeditannya Sama ya Dengan yang Pertama Tadi Untuk Intro Awal Dari Konten Kita Silahkan Kalian Berkreasi Untuk Intronya Ini Sesuaikan Dengan Musiknya Dan Tekstnya Warna Tekstnya Anda bisa Edit Semua Ya Dan Jika Dirasa Sudah Cukup Klik Tanda Checklist Atau Centang Di Sudut Kanan Atas Untuk Mengexpor Oke Untuk Bagian Ini Maka Berakhir Tutorial Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Jika Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Ataupun Kurang Jelas Dari Admin Boleh Ditanyakan Di kolom Komentar Untuk Terakhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima